Al-Fatihah Orang tua memberi saya Hasil panen perasnya, bagaimana hukumnya Saya memakan hasil panen peras tersebut Jazakumullah Baik barakat Allah Kepada saudari Fitri Ani di Sumatera Barat Semoga Allah Menampakan taufik daripada Anda Keluarga dan juga seluruh pemeriksa Fatwa TV dimanapun Anda berada Apa yang Dilakukan oleh Orang tua Anda Ketika Secara sepihak Menggadehkan Sawah milik ayah Padahal Ayah itu Sawah tersebut seharusnya dibagikan Secara waris Inilah bentuk kedaliman terhadap Sesama ahli waris Kecuali bila beliau menggadehkannya Atas izin dari Seluruh ahli waris Yang kedua Biasanya Praktek menggadehkan tersebut Diiringi dengan Adanya riba Alias ketika Beliau menggadehkan Sawah untuk mendapatkan Dana Dan dana itu kemudian Dibilikan Sawah Ya Atau diberikan yang lain Kemudian dari hasil Membeli tersebut Beliau menafkahi Anak istrinya Maka Secara prinsip Dosa atas Menggadehkan barang Tanpa izin dari seluruh ahli waris Kemudian Berhutang dengan riba itu Ditanggung secara sepihak oleh Ayah Anda Namun Anda sebagai anak Sebagai keluarga Tentu punya kewajiban Untuk mengingatkan Menasehati dengan Cara-cara yang baik Agar orang tua Anda Tidak terus-menerus Melakukan Perbuatan yang haram ini Akan tetapi Apa yang beliau Berikan kepada Anda Sebagai anak Itu hal untuk Anda dapatkan Karena Anda mendapatkannya Dengan cara-cara yang legal Yaitu Diberi nafkah Diberi hadiah Atau yang sejenis Karena Keharaman Barang Yang dia beli Dengan harta yang tidak halal tadi Itu Keharamannya Karena Cara mendapatkan Yang tidak benar Sehingga Keharamannya hanya berlaku Kepada beliau saja Tidak Melebar kepada Orang lain Keharamannya Tidak berlaku Bagi semua orang Tetapi Hanya bagi beliau saja Beda dengan Keharaman Barang yang Memang Secara fisiknya Haram seperti Babi Bangkei Dan yang sejenis Haram berlaku Atas semua orang Sehingga Apa yang beliau dapat Dari Hasil panen Dari ladang yang dibeli Dengan uang Yang dia hutang Dengan menggandaikan Barang warisan Maka itu Keharamannya adalah Hanya berlaku kepada Beliau saja Ya Tidak berlaku kepada Anak keturunannya Atau keluarganya Karena itu Anda boleh menerimanya Namun Anda berkewajiban Mengingatkan Orang itu Anda Tidak berlarut-larut Dalam Perbuatan dosa besar Yaitu Berhutang Dengan riba Allah Ta'ala Allah Ta'ala